Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke kandang rukun mulia Oke pada kesempatan sore hari ini kita akan menjelaskan mengenai pemanfaatan pakan dari bonggol jagung ataupun biasa yang dikenal dengan tongkol jagung kayak ini ternyata tongkol jagung juga bisa buat pakan ternak khususnya untuk ternak kambing jadi bagaimana pengolahannya sangat gampang sekali untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan apalagi untuk musim saat ini merupakan musim dimana panenan jagung sangat melimpah jadi bisa kita manfaatkan bekas dari panenan jagung tersebut untuk dijadikan pakan kambing yang harus kalian persiapkan untuk pembuatan pakan seperti ini yaitu bonggol jagung ataupun tongkol jagung yang bagian dalam ini seperti ini setelah itu selep ini sebenarnya selep rumput yang bisa digunakan untuk selep pakan juga kayak gini jadi persiapkan selep kayak gini kalau belum punya nanti bisa ke jasa penyelepan juga bisa kalian bawa bonggol jagung setelah itu kalian pastikan terlebih lebih dahulu jika memasang saringannya karena biasanya ada orang yang mengalami kesalahan belum dipasang saringan kayak gini seharian ini biar ukurannya lembut jadi nantinya untuk pemberiannya dicampur dengan kasut seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya yaitu dicampur dengan dan menggunakan kasut kedua Oke ya untuk jadinya kayak gini setelah diseleb tadi ya tinggal dikasihkan ke eh kambing dengan cara mencampurkan pada Hai kasut tapi tetap dikasih dengan air ya kayak gini tuh tuh ini sangatlah efektif untuk diberikan pada ternak kita karena bisa menghemat untuk pakan juga setelah dikasih air nanti tinggal diberikan ke ternak dan pasti akan mau soalnya ini tergolong makanan yang paling disukai untuk kambing di dalam bonggol jagung ini juga mengandung banyak sekali protein seperti halnya untuk eh apa protein dan juga karbohidrat terkandung di dalam bonggol jagung ini jadi sangatlah cocok ketika kalian mencampurkan kasut tadi dengan bonggol jagung ini Oke sekian dulu video dari saya terima kasih ikuti terus channel kandang Rukun Mulya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati